Intro Siapa yang tak kenal dengan pabrikan Suzuki? Semua orang pastinya kenal dengan pabrikan L1 ini Namun sejak beberapa tahun tidak mengujudkan pasaran otomotif Kini di tahun 2022 sepertinya pabrikan ini akan segera membuat takjub para pecinta sekutik gambot Nah ada lagi nih pesaing dari NMAX sepertinya Gimana dong? Suzuki Bergman 150 siap saingi Yomaha NMAX dan Honda PGA Pabrikan Suzuki bikin heboh Perusahaan otomotif rekanan Suzuki di China, Haiju Merilis video promosi sekutik 150cc terbaru mereka Haiju OHR 150 Sekutik 150 tersebut diakini bakal menjadi Suzuki Bergman 150 Yang akan menantang Yamaha NMAX dan Honda PGAX Video perkenalan Haiju OHR 150 tersebut diunggah di akun Youtube Haiju Motors do Brasil pada 17 September 2021 Dalam video itu diperlihatkan sosok motor sekutik 150cc dengan desain gambot dan didukung sejumlah teknologi modern Dilihat sepintas, Hoju UHR 150 memiliki desain yang identik dengan Honda PGAX Desain fascienya cenderung elegan dengan bentuk serba membulat Bagian lampu utama dan lampu sende buat terpisah dan tentunya dilengkapi teknologi LED dan DRL Nomor 7 Kelebihan Pesaing NMAX Motor ini memiliki widescreen atau penghalang angin yang cukup pendek Posisi kacang spion disetang serta setang yang tanjang tanpa cover Mirip seperti yang ada di Honda PGAX Senada dengan bodi depan, bodi tengah, kebelakang juga dibuat dengan desain serba membulat yang elegan Namun lampu belakang tetap bernonza sporty dengan desain seperti huruf C Dan sudah dibekali teknologi LED Ada pun lampu sende-nya dibuat model terpisah Lagi-lagi mirip seperti PGAX Untuk spesifikasi mesinnya sendiri belum diketahui pasti Tapi yang jelas akan menggunakan mesin 150cc yang berpendingin cairan Sekutik ini juga akan hadir dengan teknologi terkini Seperti sistem pengereman ABS, sistem keyless, pengisi daya USB Serta panel instrumen full digital Apakah Hoju UHR 150 akan menjadi Suzuki Brookman 150? Suzuki sendiri belum memberikan pernyataan apapun Namun indikasi bahwa Suzuki bakal menggunakan Hoju UHR 150 sebagai model sekutiknya sangat kuat Apalagi Suzuki belum memiliki model untuk berkompetisi di segmen sekutik 150cc Fitur canggih Suzuki Brookman Suzuki Brookman 150 bakal dibekali lampu-lampu depan full LED lengkap dengan pelindung angin alias windshield di bagian depan Suzuki Brookman 150 juga memakai panel instrumen full digital pada speedometernya Water baru Suzuki ini juga akan memakai sistem keyless seperti Suzuki GSX-R150 di Indonesia Lalu, apa fiturnya lebih canggih dari Yamaha All-New N-Max? Dibanding Suzuki Brookman 150, Yamaha All-New N-Max juga gak kalah canggih Yamaha All-New N-Max 155 juga memakai sistem keyless seperti yang akan digunakan Suzuki Brookman 150 Selain itu, fitur All-New N-Max juga menggunakan panel instrumen full digital Bahkan panel instrumen Yamaha All-New N-Max sudah bisa terhubung dengan smartphone Lalu, gimana dengan fitur keamanan antara Suzuki Brookman 150 dan Yamaha All-New N-Max 155? Belum ada keterangan resmi tentang fitur kedua motor metik itu Peluncuran Suzuki Brookman Soalnya, peluncuran Suzuki Brookman 150 baru dilaksanakan awal Februari 2020 saat gelaran Auto Expo 2020 di India Nah, jadi memang pada dasarnya kendaraan yang satu ini sudah terdengar kabarnya pada tahun 2020 Namun sayangnya baru saja akan dirilis fast mengaspal di Jalan Raya Indonesia pada awal tahun 2022 ini guys Jadi, tunggu saja sebentar lagi kalian sudah bisa menikmati kendaraan yang satu ini Dengan berbagai fitur atau fasilitas yang sangat mempunyai di kelasnya Bahkan jika dibandingkan dengan rajanya skuter metik gembot Tentu saja unit ini tidak akan kalah saing Dimana banyak sekali fitur canggih yang sudah digantungkan pada unit kendaraan ini guys Tidak bisa didapatkan di unit kendaraan lainnya deh Yuk, segera dapatkan kendaraan ini dengan harga yang sangat terjangkau tentunya Dimana kiranya? Ya, tentu saja di dealer Suzuki terdekat kalian guys 3. Yamaha N-Max kembali ada tandingannya Yamaha sejak akhir tahun 2016 silam sudah mulai mengumumkan akan meluncurkan sekutik N-Max bermesin 150cc di Indonesia pada tahun ini ya guys Sayangnya N-Max varian lainnya yang bermesin 200cc hampir pasti tidak akan dijual di pasaran di Indonesia Karena alasan perbojakan yang cukup terbilang mahal N-Max 150 sudah dipamerkan oleh Yamaha di Indonesia Motorcycle Show atau EMOS di tahun 2016 Pemesanan sekutik yang diproduksi di Indonesia dan direncanakan meluncur sebelum Juli loh Bahkan hanya diproduksi kurang lebih sekitar 400 unit hingga kini Selain merekit N-Max 155cc Nih guys, Yamaha di Indonesia ternyata juga memproduksi kendaraan lainnya untuk pasar ekspor loh Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Yamaha pada tahun ini akan mengekspor 24.000 unit N-Max 150cc ke Eropa Dan seremoni ekspornya sudah dilakukan pada 18 April lalu di Pulau Gadung, Jakarta Saat ini beredar kabar pesaing ketat dari kelas sekutik gambot yaitu VMAX Kalian pernah dengar sekutik gambot yang satu ini guys? Jika belum, yuk simak baik-baik Baru terdengar baunya, sudah mantap rasanya Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, jika Suzuki Brookman ini akan menjadi lawan besar Dari Yamaha N-Max dan juga Honda Project di kelas sekutik gambot 2022 Namun apakah kalian tahu kiranya berapa harga yang dibanderol untuk unit ini? Ya, murah atau mahal sih? Kehadiran Suzuki Brookman ini menjadi sekutik besar yang menjadi lawan rajanya sekutik gambot di dunia Dengan mengundalkan mesin yang sudah berkapasitas 4 tak 149cc 2 klub soh Mesin ini sudah memiliki pendingin air buatan SIM Cina Berbeda dengan all new Yamaha N-Max yang sudah memiliki mesin dengan kapasitas 155cc soh berpendingin cairan Kesan touring juga ada pada Suzuki Brookman Street 125 Yang ditandai dengan adanya penggunaan white seal di atas lampu LED Sekutik gambot juga semakin terasa pada sisi jog dan ruang kaki Karena Suzuki Brookman Street 125 mempunyai jog dan ruang kaki yang cukup luas Harga Suzuki Brookman Dari sisi buritan motor Suzuki Brookman Street 125 juga terkesan mewah dan sporty Posannya ditopang dengan LED tail lamp dan desain yang cenderung meruncing Kenyamanan juga akan didapat pengendara karena dimensi dari Suzuki Brookman Street 125 cukup luas Dengan panjang 1884 mm, lebar 661 mm, dan tinggi 1163 mm Lalu untuk jarak sumbur roda 1265 mm Jarak terendah ke tanah 160 mm Tinggi tempat duduk 780 mm, dan berat 110 kg Harga Suzuki Brookman Street 125 di India pada bulan Juni 2021 ini Sebesar 82.700 INR Perlu diketahui juga, motor bergaya gambot ini sendiri masih belum diluncurkan di Indonesia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.